Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMKG untuk esok hari Sebagian besar wilayah Indonesia Masih berpotensi untuk digur hujan Hal ini disebabkan karena adanya beberapa fenomena atmosfer Yang pertama adalah di sekitar wilayah Indonesia Masih terdapat satu sistem aktif siklontropis Yaitu siklontropis Darian Yang saat ini berada di Samudera Hindia Sebelah barat daya Sumatra Yang bergerak ke barat hingga barat laut Sistem ini menginduksi daerah peningkatan kecepatan angin Lebih dari 25 knot Dan mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan Serta ketinggian gelombang laut Di sekitar wilayah siklontropis Darian ini Selain itu ada satu bibi siklontropis lagi Yaitu bibi siklontropis 90S Yang terdapat di Laut Timur Dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin Atau biasa kita kenal dengan konvergensi Yang memanjang di Kalimantan Selatan Dari Selat Makassar hingga Sulawesi Tengah Dari pesisir Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat Kami juga memantau daerah sirkulasi siklonik Di Samudera Pasifik sebelah timur Filipina Yang menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi Yang memanjang dari Laut Sulawesi Dan dari Pulau Halmahera hingga Samudera Pasifik Utara Papua Daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang Dari Selat Malaka hingga Sumatra Utara Dari Daratan Malaysia hingga Kepulauan Riau Dari Bengkulu hingga Sumatra Selatan Dan kondisi-kondisi tersebut Mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan Di sekitar wilayah sirkulasi siklonik Maupun di sepanjang daerah konvergensi tersebut Berdasarkan perkiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat Di seluruh wilayah Indonesia Status siaga terhadap bencana hidrometeorologi Dan juga cuaca ekstrim Seperti banjir, banjir bandang hingga tanah longsor Berpotensi terjadi di wilayah-wilayah berikut ini Untuk hari ini tanggal 21 Desember Hingga esok hari tanggal 22 Desember Status siaga ditetapkan bagi Provinsi Aceh Sumatra Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Nusa Tenggara Timur, Maluku dan juga Papua Untuk tanggal 22 Desember hingga 23 Desember Status siaga ditetapkan kepada Provinsi Sumatra Utara Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Selatan Sedangkan untuk tanggal 23 Desember hingga tanggal 24 Desember Status siaga ditetapkan bagi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Bali, Kalimantan Selatan dan juga Sulawesi Selatan Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh Sobat BMKG Untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan Serta terus pantau informasi dari BMKG Lantas bagaimanakah potensi cuaca untuk seluruh kota-kota besar di Indonesia esok hari Kamis 22 Desember 2022 Bersama saya Andi Mario Inilah informasi selengkapnya Kita awali dari wilayah Sumatera Untuk esok hari sebagian besar wilayah Sumatera berpotensi untuk diguyur hujan Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah kota Jambi Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Bengkulu dan juga Pekanbaru Hujan dengan intensitas selebat berpotensi terjadi di wilayah Bandar Lampung Dan hujan disertai petir perlu diwaspadai berpotensi terjadi di wilayah Pangkal Pinang dan juga Palembang Masih di wilayah Sumatera Kita berlanjut ke wilayah kota Tanjung Pinang dan juga Medang Esok hari berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang Sementara untuk Banda Aceh berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan Dan kota Padang diperkirakan berawan Kita lanjut ke wilayah Jawa Untuk esok hari seluruh kota besar di wilayah Jawa berpotensi untuk diguyur hujan Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah kota Serang dan juga DKI Jakarta Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah kota Bandung dan juga kota Semarang Dan perlu waspada untuk kota Yogyakarta dan juga Surabaya Karena esok hari berpotensi diguyur hujan disertai petir Kita lanjut ke wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara Kita mulai dari kota Denpasar Esok hari berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan Sementara kota Mataram Esok hari berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang Dan kota Kupang berpotensi diguyur hujan disertai petir Berpindah ke wilayah Kalimantan Seluruh kota besar di wilayah Kalimantan esok hari juga berpotensi untuk diguyur hujan Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan akan terjadi di wilayah kota Pontianak dan juga Palangkaraya Sementara hujan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah kota Samarinda, Banjarmasin dan juga Tanjung Selor Berlanjut ke wilayah Sulawesi Hujan dengan intensitas ringan esok hari berpotensi terjadi di wilayah kota Gorontalo, Palu, Mamuju dan juga Manado Sedangkan hujan dengan intensitas sedang diprakirakan akan terjadi di wilayah kota Makassar Dan untuk kota Kendari esok hari diprakirakan berawan Yang terakhir kita ke wilayah Indonesia Timur Untuk esok hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah kota Manokwari Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah kota Ternate Dan untuk kota Jayapura diprakirakan berawan Sementara kota Ambon diprakirakan cerah berawan Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Jangan lupa untuk mengunjungi website bmkg.go.id agar memperoleh perakiraan cuaca hingga level kecamatan Kami juga menghimbau kepada seluruh Sobat BMKG untuk mengikuti akun media sosial resmi BMKG Baik di Instagram, Twitter, Facebook maupun Youtube di at info bmkg Jangan lupa pula untuk mengunduh serta menginstal aplikasi info bmkg di smartphone Anda Dan bila perlu hubungi kami di call center 196 Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker Mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton